Futsal menjadi salah satu olahraga yang digemari artis yang dilakukan di sela-sela kesibukan. Begitupun dengan kakak adik Tariq dan Atta Halilintar, Muhammad Zinedine Alam Ganjar hingga Rafi Ahmad. Bertajuk gol kampung, rupanya kegiatan futsal itu dilakukan dalam rangka mengumpulkan charity untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Inisiator The House of Revelations, THR, grup, Tariq Halilintar, menjelaskan pihaknya sengaja mengemas acara charity melalui pertandingan futsal dalam rangka meningkatan gairah sepak bola Indonesia. Karena ingin meningkatkan gairah anak-anak Indonesia, generasi muda untuk berolahraga dan mau mengangkat futsal juga, ujar Tariq setelah acara yang digelar di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dikutip dari keterangannya, Senin 2 Oktober 2023. Menurut Tariq dirinya tidak hanya sekadar ingin memberikan hiburan melalui event charity futsal, namun juga ingin menonjolkan aksi kemanusiaan di dalamnya. Tariq pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan itu. Nantinya, uang yang sudah terkumpul akan segera disumbangkan secara amanah bagi para disabilitas. Acaranya berjalan dengan lancar Alhamdulillah. Terima kasih buat penonton pengunjung yang sudah beli tiket Insya Allah semua tiket dan semua sumbangan yang diberikan sepanjang pertandingan kita salurkan seamanah-amanahnya. Ungkap Tariq. Sang kakak Atta Halilintar menambahkan, hasil donasi-donasi online dan penjualan tiket charity ini akan disumbangkan bagi para difabel yang membutuhkan. Kita tadi sama Tariq juga udah sepakat ke teman-teman difabel yang susah nyari kerjaan, susah nyari rejeki dan kita arahkan ke sana teman-teman difabel, ujar Atta. Menurut Atta, membuat acara donasi yang dikemas Portainman pastinya akan mendapat antusias dari masyarakat. Terbukti, kata dia, antusiasme sumbangan secara online sangat tinggi walaupun hanya menonton pertandingan melalui Youtube saja. Ya menurutku keren aja ini. Jadi orang bisa nyumbang online terus orang bisa juga kalau mau sumbangan offline dia bisa beli tiket, sekalian bayar tiket. Nyumbang dia juga bisa, dapat, hiburan di hari Sabtunya bersama orang tersayang, ungkap Atta. Atta pun berharap acara Charity Met serupa bisa terus dilakukan. Namun, tidak hanya diselenggarakan di wilayah Jakarta saja tapi di daerah lainnya. Pasti insya Allah, mungkin baru kepikiran kalau kita baru habis bikin di Jakarta, kita bikin di Yogyakarta, NTT atau Ambol atau Maluku, itu bakal gokil juga, urai Atta. Acara futsal Charity Met sendiri menghadirkan sejumlah artis, influencer, freestiller dunia hingga legenda sepak bola dunia maupun tanah air. Mereka dibagi menjadi dua tim yaitu hitam dan putih. Di tim hitam ada Atta Halilintar, Alam Ganjar, Sean Garnier, Atep, Andres Adelio, El Rumi, Ajil Dito, Nita Fior, Aura Eca, Anggi Marceria dan Fahmi. Untuk tim putih berisikan Edgar Davids, Tarik Halilintar, Raffi Ahmad, Christian Gonzalez, Brian Domani, Haris, Vladimir, Rob Clinton, Aliah Masaid, Fitri Shamsu, Ratu, dan Fahmi Nur Muhammad. Uang dari Charity Met baik dari donasi atau penjualan yang terkumpul nantinya akan disumbangkan untuk aksi kemanusiaan bagi kaum difabel melalui yayasan Malaikat Baik Foundation dan Hati Baik.